Intro Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa di saat Al-Quran diturunkan masyarakat Arab belum memiliki teknologi yang memungkinkan mereka melakukan penyelidikan terhadap alam kehidupan atau jagad raya. Ini berarti terdapat perbedaan sangat besar dalam tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi antara masa ketika Nabi Muhammad hidup dan zaman kita sekarang. Namun demikian, hadis-hadis Nabi kita mengungkap perihal amat pesatnya kemajuan teknologi yang akan dicapai di akhir zaman. Marilah kita melihat berbagai kemajuan teknologi ini. Di masa itu, umur manusia semakin panjang. Rata-rata umur manusia sekarang jauh lebih panjang dibanding 1.400 tahun lalu ketika Nabi kita menyampaikan kabar ini. Bahkan ada perbedaan besar dalam hal ini antara awal dan akhir abad ke-20. Perbaikan layanan kesehatan karena kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan hal ini terjadi. Selain itu, perkembangan dalam ilmu genetika dan proyek genom manusia yang mengalami kemajuan pesat akan segera membuka lembaran yang benar-benar baru di bidang kesehatan. Kemajuan ini sedemikian besar sehingga orang-orang yang hidup di zaman sebelumnya tak pernah mampu membayangkannya. Hari akhir tak akan terjadi sehingga manusia berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Jika kita melihat sejarah arsitektur dan rekayasa, kita akan mengetahui bahwa bangunan bertingkat mulai didirikan menjelang akhir abad ke-19. Kemajuan teknologi, penyebaran baja, dan penggunaan lift listrik telah memaju pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang dikatakan hadis tersebut telah menjadi kenyataan. Orang akan berlomba membangun bangunan tinggi, dan bangsa-bangsa saling berlomba untuk mengetahui siapa yang mampu mendirikan bangunan tertinggi. Hari akhir tak akan terjadi hingga waktu berlalu dengan cepat. Jarak yang jauh akan ditempuh dalam waktu singkat. Di zaman kita, pesawat supersonik, kereta api, dan kendaraan tercanggih lainnya mampu menempuh jarak yang biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan hanya dalam beberapa jam dengan lebih mudah, nyaman, dan aman. Demikianlah, isyarat dalam hadis tadi telah menjadi kenyataan. Pernyataan bahwa waktu akan berlalu dengan cepat dalam hadis yang pertama dapat dipahami dengan pengertian ini. Jelas bahwa Rasulullah menyatakan, di akhir zaman, segala sesuatu akan diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan di zaman lain. Sungguh, kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan segala pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih singkat dan hasil yang lebih baik. Satu hadis lain mengisyarakan hal yang sama. Hari akhir takkan tiba sehingga waktu menyusut. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti goyangan api. Ratusan tahun lalu misalnya, komunikasi antarbenua memakan waktu berminggu-minggu, sementara sekarang hanya perlu beberapa detik dengan internet dan satelit yang dilengkapi teknologi komunikasi modern. Kini berjuta buku dapat diterbitkan dalam waktu setara dengan yang diperlukan untuk menulis sebuah buku berabad-abad yang lalu. Pekerjaan harian seperti menyapu, memasak, dan merawat anak, tak lagi memakan waktu lama dengan bantuan teknologi. Singkatnya, ketika kita melihat teknologi masa kini, kita akan mengetahui semua perkembangan yang telah tertera dalam hadis nabi kita. hari akhir takkan datang, sehingga suara seseorang berbicara kepada diri orang tersebut. Salah satu hadis nabi merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi dengan istilah ini. Agar seseorang dapat mendengar suaranya sendiri, pertama suaranya harus direkam dan kemudian didengarkan. Teknologi perekaman suara dan penggandaannya adalah hasil teknologi abad ke-20. Hadis lainnya mengabarkan perkembangan teknologi komunikasi yang akan dialami menjelang hari akhir berbunyi sebagai berikut. Suara akan memanggil dengan namanya dan bahkan orang-orang di barat dan timur akan mendengarnya. Suara ini akan menyebar ke seluruh dunia dan setiap bangsa akan mendengarnya dalam bahasanya masing-masing. Suara dari langit yang semua orang akan mendengarnya dalam bahasanya masing-masing. Hadis ini menyebutkan satu suara yang akan didengar di seluruh dunia dalam bahasa setiap orang. Jelaslah hal ini merujuk kepada radio, televisi, dan cara komunikasi semacamnya. Adalah sebuah keajaiban bahwa 1400 tahun yang lalu Nabi menyebutkan sebuah pencapaian yang tak terbayangkan bahkan 100 tahun sebelumnya. Terima kasih.